Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anakku semua Bertemu lagi dengan Bapak Pembelajaran di Matematika Tema 7 Subtema 3 Tentang Keliling Bangun Datar Taukah kalian apa itu keliling bangun datar? Belum tahu Bapak akan kasih tahu ya Coba perhatikan gambar berikutnya Keliling bangun datar Keliling bangun datar itu adalah jumlah panjang sisi suatu benda Perhatikan gambar berikut Ada sebuah persegi panjang Persegi panjang itu mempunyai sisi Yang namanya panjang dan lebar Panjang itu menyamping Sedangkan lebar itu ke atas dan ke bawah Persegi panjang mempunyai panjang Atau sisi yang panjang itu dua Dan sisi yang lebar itu juga dua Jadi dapat disimpulkan bahwa Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi panjang itu mempunyai empat sisi Jumlah panjang ke empat sisinya itu disebut keliling atau tepi setiap persegi panjang Itu namanya keliling Selanjutnya Cara menghitung keliling bangun datar Cara menghitung keliling bangun datar dapat kita cari dengan cara berikutnya Perhatikan gambar persegi Itu ada gambar persegi Di dalam baris berkotak-kotak Perlu diingat bahwa setiap kotak itu merupakan 1 cm Kita lihat itu setiap kotak 1 cm Kita lihat gambar selanjutnya Amati contoh berikut Dalam contoh itu terdapat 9 kotak 9 kotak Ingat bahwa keliling itu adalah jumlah panjang setiap sisi Sisi itu yang dinamakan sisi itu adalah yang di tepi atau pinggir sebuah benda Kita lihat benda tersebut Yang di atas sisinya ada tiga Yang di samping kanan sisinya juga ada tiga Yang di bawah sisinya juga ada tiga Yang terakhir di samping kiri sisinya ada tiga Jadi keliling dari bangun di atas adalah Tiga ditambah tiga ditambah tiga ditambah tiga sama dengan dua belas Ingat ya Pada belajar kali ini kita sudah menggunakan satuan ukuran yaitu cm Nah selanjutnya Bapak akan memberikan contoh lagi ya Cara menghitung keliling bangun datar Diketahui sebuah persegi ya Mempunyai empat sisi Sisi yang pertama panjangnya 10 cm Sisi yang kedua panjangnya 10 cm Yang ketiga Sisi yang panjangnya 10 cm Yang sisi yang keempat juga 10 cm Ingat bahwa cara menghitung keliling bangun datar adalah menjumlahkan semua sisinya Kita hitung Persegi tersebut mempunyai empat sisi ya Satu, dua, tiga, empat Berarti keliling persegi tersebut adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ya Kenapa 10nya ada empat kali? Ada empat Karena sisinya jumlahnya ada empat ya Atau bisa dihitung empat kali sepuluh Sama dengan empat puluh sentimeter Bagaimana anakku semua? Kalian menjadi lebih tahu kan Tentang cara menghitung keliling bangun datar? Semoga kalian lebih paham setelah melihat video yang Bapak kirim ya Baik anakku semua Terima kasih Sekian untuk materi hari ini Tentang keliling bangun datar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang keliling bangun datar ya Terima kasih Terima kasih